Bagi para pengacara muda untuk belajar, berusaha selalu, membuka tabir kebenaran sehingga nanti membuka ruang bagi yang mulia hakim untuk dapat memberikan keputusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat bagi kita semua dalam bingkai Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Di dalam melakukan penegakan hukum, rumah Pancasila itu bukan mencari kemenangan, tetapi rumah Pancasila itu berupaya untuk mengungkap fakta kebenaran tentang sebuah peristiwa pidana yang terjadi. Sehingga semua aparatur penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, ataupun nanti di muka sidang hakim, itu akan mampu untuk memberikan keputusan yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat secara hukum. Bagi siapa? Bagi pelaku kejahatan, bagi korban kejahatan, dan juga bagi masyarakat secara umum. Terhadap peristiwa Wonosobo, sebenarnya ini diawali dengan sebuah proses hukum acara yang diduga itu melanggar ketentuan tata cara penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti dan alat bukti sehingga diajukan pra-peradilan di muka persidangan pengadilan negeri Wonosobo. Ketika masuk di pengadilan, ternyata terungkap fakta bahwa terjadi dugaan pemalsuan terhadap bukti atau surat berita acara penggeledahan. Karena ada petunjuk jaksa tentang kekurangan tanda tangan daripada saksi, sehingga surat berita acara penggeledahan yang diterima oleh si tersangga itu berbeda dengan surat berita acara penggeledahan yang dihadirkan oleh polisi dan diduga ada tanda tangan yang palsu yang dilakukan oleh si tersangga. Karena tersangga tidak pernah menandatangani pembaharuan surat penggeledahan. Sehingga kemudian berdasarkan itu kami telah melakukan upaya hukum tersendiri melaporkan secara tertulis kepada Kapolda Jawa Tengah tentang dugaan tersebut tapi sudah satu minggu tidak ada tanggapan. Maka hari ini kami melakukan permohonan untuk diberikan kuasa oleh si tersangga dan sudah dapat tadi besok pagi saya akan membuat pengaduan resmi ke Polda Jawa Tengah. Saya sendiri yang membuat pengaduan ke sana. Dan itu sudah kami buat di dalam bentuk video. Ternyata ketika proses persidangan prapradilan berjalan ditemukan fakta bahwa si tersangga ini diduga menderita sakit kejiwaan. Sehingga berdasarkan fakta itu kami mengirimkan surat resmi kepada Kapolres Wonosobo tembusannya Kejari, Kapolda sampai Jaksa Agung minta agar polisi menghadirkan ahli kejiwaan. Dalam hal ini psikolog atau psikiater untuk memeriksa si tersangga. Diperiksa oleh si psikiater yang ditunjuk oleh polisi dari Rumah Sakit Wonosobo didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan betul menderita penyakit bipolar dan psikopatik. Dan penderitaan penyakitnya sudah dalam taraf yang berat atau tingkat yang tinggi sehingga si ahli menyarankan untuk dilakukan pengobatan atau perawatan terhadap si tersangga. Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia untuk menentukan seseorang bisa bertanggung jawab atau tidak di depan hukum itu harus ada di muka pengadilan. Oleh karena itu Rumah Pancasila mengajukan permohonan restoratif justis sekalipun di dalam restoratif justis yang aturannya dibuat oleh Jaksa Agung itu tidak ada kriteria untuk masalah obat-obatan yang dibeli tanpa resep dokter itu bisa dihentikan apalagi ancaman pidananya 15 tahun. Kami mencoba mengajukan kemudian saya berkoordinasi dengan Kejaksa Agung dalam hal ini salah satu temannya beliau Direktur di Kejaksa Agung Pak Joni Manurung beliau menyampaikan Kejaksa Agung sekarang bagus jadi Pak Jaksa Agung sama seluruh jam jadi ada jam pitsus, jam pidum dan lain sebagainya setiap berkas yang dikirim mereka akan baca dan teliti secara baik dan kemudian kalau memenuhi syarat berdasarkan aturan perundang-undangan maka akan dikabulkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Maka kemudian kemarin kami membuat surat permohonan menuntut bebas sesuai dengan arahan dari teman saya Pak Joni Manurung menuntut bebas kepada jam pidum dan sudah dikirimkan dengan dasar hukum bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ya di dalam KHP itu orang yang tidak mampu dipertanggungjawabkan baik secara apa hukum maupun tidak mentaati norma-norma di dalam masyarakat maka dia harusnya dibebaskan atau dituntut bebas dan kemarin saya dapat informasi bahwa Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia sudah beberapa kali ya melakukan penuntutan bebas di muka persidangan jadi inilah cara yang harus ditempuh kadang dalam satu perkara ada banyak sekali cara yang bisa kita tempuh untuk apa untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di dalam penegakan hukum jadi satu perkara yang sangat kompleks itu kadang membutuhkan beberapa kerja yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada supaya mampu mewujudkan keadilan Pancasila di rumah penegakan hukum di rumah Indonesia yang kita cintai semoga ini membuka ruang ya bagi para pengacara muda untuk belajar, berusaha selalu membuka tabir kebenaran sehingga nanti membuka ruang bagi yang mulia hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil, yang berkepastian yang berkepastian hukum dan bermanfaat bagi kita semua dalam tingkai Pancasila sebagaimana perintah pasal 2 ayat 2 undang-undang kehakiman yaitu peradilan negara dilaksanakan berdasarkan Pancasila jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati selalu berbuat baik di rumah Indonesia karena itu adalah perintah Pancasila salam aja sila dan salam penegakan hukum melapangkan arunan doa-doaku doa untuk bangsa doa untuk nusantara doa untuk pertiwi doa untuk Indonesia doa untuk kaum tertindas doa untuk kaum tersingkir doa untuk pemimpin bangsa doa untuk rakyat Indonesia saat air mataku jatuh dan ku bisikkan pemohonanku Tuhan bukanlah hati kami menjaga nusantara Indonesia satu satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati